Tim kuasa hukum Roy Suryo mengajukan permohonan sebagai tahanan kota kepada pihak penyidik Subdit Siber Polda Metro Jaya. Pengajuan permohonan sebagai tahanan kota itu disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni. Pitra Romadoni mengungkap alasan pihaknya mengajukan permohonan tersebut agar Roy Suryo bisa berobat. Pitra Romadoni menyebut Roy Suryo memerlukan perawatan khusus. Roy Suryo perlu menjaga pola makan akibat riwayat penyakit diabetes yang dihidapnya. Kondisi Roy Suryo disebut tak memungkinkan jika harus mendekam di tahanan. Selain itu, Roy Suryo dianggap bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Dalam hal ini sebagai saksi atau tersangka kasus memes Tupa Candi Purabudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Alasan tersebut membuat Pitra mengajukan permohonan ke penyidik agar Roy Suryo bisa menjadi tahanan kota. Selain itu, Pitra mengungkapkan Roy adalah sosok yang berjasa untuk negara saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih, Roy Suryo mendapatkan penghargaan bintang jasa dari SPI sewaktu menjabat sebagai menpora. Sebagai informasi, Roy Suryo saat ini ditahan di rutan Polda Metro seusai menjalani pemeriksaan ketiga sebagai tersangka pada Jumat 5 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!